Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan delegasi Tartar Crimea bagian dari Ukraina membahas solusi perdamaian kebebasan hak asasi manusia. Kedatangan rombongan delegasi disambut hangat oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safiq Mukni. Rombongan dari delegasi Tartar Crimea bagian dari Ukraina melakukan kunjungan ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat. Kedatangan delegasi yang dipimpin oleh Alim Alif selaku Wakil Dirjen Institut Ukraina beserta jajarannya disambut hangat oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safiq Mukni, dan Yaya Kisbyah, anggota lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka untuk membicarakan solusi perdamaian kebebasan hak asasi manusia di Ukraina karena mereka memandang Muhammadiyah memiliki kapasitas untuk menegakkan perdamaian. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safiq Mukni, mengatakan kedatangan delegasi Tartar Crimea bagian dari Ukraina ke kantor Pusat Muhammadiyah untuk memberikan informasi berbagai macam aspek situasi yang ada di Ukraina untuk membahas solusi perdamaian hingga hak asasi manusia. Mereka memandang bahwa Muhammadiyah adalah sebuah lembaga yang punya kapasitas untuk memberikan dukungan bukan dalam rangka memihak dua kubur yang sedang berkonflik di sana, tetapi kita berdasarkan pada nilai-nilai normatif tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia, kemudian perdamaian, keadilan, dan lain sebagainya. Maka selama berpijak pada nilai-nilai keunggulan dan keutamaan seperti itu, maka tentu Muhammadiyah akan memberikan dukungan. Saya tentu dengan sebuah harapan bahwa konflik itu bisa terselesaikan dan menegakkan kembali perdamaian yang ada di sana, karena tidak mungkin kita membiarkan terus-menerus kondisi konflik itu terjadi karena akan memberikan dampak yang menyengsarakan bagi masyarakat di sana. Selain itu, Muhammadiyah juga siap mendukung tegaknya perdamaian sesuai dengan kapasitasnya pemihak asasi jutaan pengungsi masyarakat Tata Crimea Ukraina. Tim TV-mu memberitakan.